Intro Inilah mainan miniatur kaya Spool Monster, komunitas pecinta mainan miniatur. Ratusan mainan miniatur berbagai genre telah mereka hasilkan. Sekali merakit butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung tingkat kerumitannya. Dalam rangkaian mereka menggunakan hubungan skala, agar hasilnya sama persis aslinya. Sebulan, tiga karya miniatur dihasilkan. Ini kita lagi ngerjain masing-masing genre-nya. Hasilnya ini lagi ngerjain untuk kamot. Kamot itu adalah kereta api model. Lantas, Mas Teja itu sedang mengerjakan aircraft, Mas Adi juga aircraft. Ini ada Mas Ropano sedang mengerjakan armor-armor. Koalisi tak menuluh harus terbaru. Bentuk kendaraan lokal khas Indonesia kini jadi incaran. Di sini saya masih lihat pinye tentang diorama dari kereta api miniatur Indonesia. Mungkin lebih ke arah ini Indonesia dengan era yang mungkin sekitar 60-70an. Selain menyalurkan hubungan, kegiatan ini menghasilkan rupiah. Perusahaan hingga institusi militer memesan miniatur. Contoh yang sudah jadi, yang baru-baru itu, kata-kata untuk Mokit atau Mokit S-K model kit itu yang 200 ribu kita jual, yang sudah jadi sekitar 500-600 ribu. Untuk yang lebih komplikasi, lebih susah itu ya, itu harganya otomatis lebih tinggi. Bumi menambahkan harga tertinggi sebuah miniatur laku terjual hingga 8 juta rupiah. Oke, nah pemirsa ini dia. Tadi yang sudah saya rakit ya, ini ternyata sudah jadi dan bentuknya seperti ini memang seperti aslinya. Jadi ada bendera Jepang juga, terus ada bekas-bekas istilahnya apa, jet-jet yang pudar. Dan itu menandakan kalau misalkan ini, miniatur ini memang bisa dibilang berbentuk seperti aslinya. Dan ternyata membuatnya sulit banget ya, jadi kalau misalkan memang baru belajar ini dibutuhin waktu yang lumayan cukup melelahkan pemirsa.